Pemisah rumah korban penyekapan oleh kawanan perampok di Komplek Cibaduyut Permai, Kota Bandung masih dijaga aparat kepolisian. Sejumlah pelayat pun berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu kedua korban yang sudah berusia lanjut masih shock dan belum bisa dimintai keterangan. Beginilah suasana rumah milik pasangan suami istri Ruhiat Effendi dan Tatun pasca penyekapan oleh kawanan perampok Senin malam. Sejak selasa pagi sejumlah aparat keamanan masih berjaga di sekitar rumah korban. Para pelayat pun berdatangan untuk melihat kondisi korban dan menyampaikan rasa bela sungkawa. Sementara itu hingga saat ini pasangan suami istri yang sudah berusia lanjut ini masih shock dan belum bisa dimintai keterangan. Menurut seorang saksi mata, Tia Setiadi, perampokan ini diketahui setelah terdengar bunyi alarm dan teriakan minta tolong dari rumah korban. Saat ditemukan, Ruhiat bersama istrinya Tatun terikat di kursi dalam kamar dengan kepala terbungkus kantong kresek. Mereka disekap selama 4 jam, sedangkan para pelaku sudah melarikan diri. Saya datangi ke sana ke lokasi, di jendela terbuka terus ada yang samar-samar teriak tolong, tolong gitu. Saya semperin loncat pagar karena jendela terbuka, saya dengerin yang mau minta tolong. Saya sudah lihat seperti itu, pakai kerudung plastik, kepalanya balik, balik menghadap jendela baru ketahuan itu, korban. Jendela diplakban sama mulut. Dua-duanya korban? Satu dulu ibunya dulu, nah bapaknya itu tergeletak di kursi. Beruntung korban masih dapat diselamatkan meski terdapat luka di leher akibat sayatan senjata tajam dan sempat dirawat di puskesmas terdekat. Namun dalam kejadian tersebut, kawanan perampok berhasil menggondol sejumlah barang berharga berupa 8 unit telepon genggam, perhiasan, serta uang milik korban. Kasus ini ditangani petugas Polresalus Bandung. Polisi masih mengumpulkan data dari para saksi dan korban untuk memburu para pelaku. Yuwana Kurniawan, Bandung TV